Hai salam Arsitek Pintar ini akan kita bahas ini kesukaan saya sebenarnya contoh-contoh lama ini udah 20 tahun diambil dari beberapa sumber terutama majalah atap miring minimalis yang keren bagi saya ini pun sama nih menonjol ke depan ternyata disini ada elemen yang berat kok lalu ada kanopi yang melayang wah ini yang keren-keren nih gini jadi komposisi elemen atap miring itu biasanya dengan elemen yang menjorok atau cantilever 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 ini bisa dibuat di kami terangkan di beberapa video sebelumnya silahkan klik yang di atas jadi ternyata ada elemen atap miring yang berbalikan ya ini keren nah ini mau tidak mau kita harus memakai teknologi pembalokan struktur untuk tipe-tipe arsitektur minimalis ada di bagian pembalokan dan cantilever silahkan klik link di atas keren yang pertama ini nah gedung kantor nah ini foto saya ambil di lapangan ini ciri khas minimalis adalah elemen-elemen gini lurus tipis ya tapi yang unik yang kita bahas di sini adalah atap miringnya nah ini miring ke depan nah kayak gini kalau dari samping kelihatan seperti ini nah ini belum jadi aja dulu keren nah ini adalah saat pembangunannya karena satu kotak dengan bangunan ini saya sering bolak-balik ke sini dulu jadi melihat bagaimana sih atap miringnya seperti ini nah ternyata ini adalah kontruksi rangka bajah WF walaupun tidak sempat difoto nah ini dari kirinya ini dari kanan ini dari jauh lalu nih elemen-elemen dinding nih waktu itu saya sempat memotonya nah ini bagaimana teknik-teknik pembuatan ring balok kanopi dan sebagainya kelihatan disini anda bisa skip dan lihat detilnya ya berikut ini adalah atap miring tapi lebih sederhana tapi yang ini anda bisa bikin cantilever jadi ditopang nih tayang Nggak berani jadi jadi akibatnya komposisinya kelihatan topangan ini ya cantilever Hai yang ini adalah kumpulan atap miring ke samping saya dapat dari majalah nih dengan komposisi nah ini ini disini ini juga begini ini begini ini begini ini juga ada nih ada yang perlu diperhentikan adalah atapnya mungkin miring ke samping tapi bagaimana kita mengkomposisikan balkon elemen jendela dan kanopi dan lain-lain nah ini ada yang elemen lurus street ya jadi garis disini kemudian ada yang bentuk C ini bentuk C disini atau ada yang bentuk kotak nih kotak disini kotak elemen menonjol jadi kombinasi dari atap miring itu seperti elemen-elemen ini nah ini yang keren lihat atap miringnya sudutnya lebih dari 30 bisa 40-45 ini ataupun dengan atap yang landai ini kemiringan 10-15 derajat saja nah disini kelihatan kan untuk mendukung teknik atap miring ini biasanya ada elemen-elemen yang ditonjolkan ini kotak nih kotak disini ini pun sama nih menonjol ke depan ternyata disini ada elemen yang berat kotak kemudian ada elemen dinding tipis lalu ada kanopi yang melayang wah ini yang keren-keren nih ini pun kelihatan disini jadi komposisi elemen atap miring itu biasanya dengan elemen yang menjorok atau cantilever 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 ini bisa dibuat di kami terangkan di beberapa video sebelumnya silahkan dan klik yang di atas ini objeknya yang tadi tetapi dari sisi samping jadi ternyata ada elemen atap miring yang berbalikan ya nah ini keren untuk keseimbangan komposisi terus disini rumahnya dipakai split level sehingga ada maju mundurnya kelihatan sini maju yang atap belakang mundur tapi sini ada box box yang maju juga nah keren kan nah ini tadi ini detailnya habis ini tadi miring kedepan ada box yang berat tapi disini ada dinding tipis yang ringan cantilever jadi seakan-akan rumahnya ini melayang lalu ini nah ini yang paling saya suka ini sejak saya mahasiswa jadi bentuknya L2 komposisinya adalah miring demikian lalu sini ada elemen-elemen cantilever ini akan telever atas jendela kanopi teras lalu disini ada box ruangan ditonjolkan nah ini mau tidak mau kita harus memakai teknologi pembalokan struktur untuk tipe-tipe arsitektur minimalis ada di bagian pembalokan dan cantilever silahkan klik link di atas lalu sini ada juga nih atap pelana tapi kelihatan lengkung nah disini pun ada tapi disini cantilevernya atau piringnya ah panjang bentangnya sehingga perlu ditopang nih ada skor disini nah tetap kayak prinsip awal tadi ya Jadi kalau atapnya miring disini ada elemen-elemen box pemberat yang ditonjolkan sini pun ada nah begitu Halo salam arsitek pintar ketemu lagi pada beberapa video kami untuk mahasiswa arsitektur praktisi dan akademisi konstruksi bangunan gedung berisi ilmu struktur perbangunan lalu trik desain latihan gambar dua maupun tiga dimensi serta lainnya tonton video video dengan seksama dan semoga manfaat Terima kasih selamat menikmati